Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Andrian Eksa Dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eksa Putra Di video kali ini kita akan membahas kembali Soal uji coba di Kura Kabupaten Bandul Yang paket 2 Nah bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama Pertanyaannya masih sama ya Yaitu tentang makna kata Kalau di paket 1 kemarin yang ditanyakan adalah Makna kata introvert Nah di dalam paket ini yang ditanyakan adalah extrovert Kalau kemarin kita sudah mempelajari bahwa introvert adalah Orang yang memikirkan diri sendiri Atau dia lebih semacam asik dengan dirinya sendiri Nah extrovert ini adalah kebarikannya Nah coba kita baca dulu opsinya tanpa membaca teks ya Sifat orang yang minatnya ditujukan seluruh kepada yang lain di luar dirinya Nah kalau kita membaca ini Baca opsinya kita sebenarnya bisa langsung tahu bahwa jawabannya adalah B Nah bagaimana ketika kita tidak tahu apa yang disebut dengan extrovert Kita bisa baca di dalam teks ini Seorang extrovert terlihat lebih energi dan memiliki karakteristik yang lebih terbuka dibanding Tidak ada karakteristik yang lebih terbuka Seseorang extrovert juga memiliki kelebihan dalam berinteraksi yang terkesan cenderung impulsif dan easygoing Impulsif dan easygoing Orangnya nyantai banget gitu Oleh karena itu orang-orang extrovert menyukai aktivitas spontan dan lebih mudah melakukan interaksi dengan dunia luar Nah melakukan interaksi dengan dunia luar Ini juga sebagai kata kunci Mereka tidak suka memusingkan hal-hal yang terkesan kecil Jadi lebih sedikit berpikir ketika akan melakukan sesuatu Karena tidak suka menuk-menuk dalam bertindak Lebih menikmati sesuatu Nah dari ketiga kata kunci ini Itu merujuk pada jawaban yang A Bahwa seorang extrovert adalah Seorang yang memiliki sifat Yang minatnya ditujukan seluruhnya kepada yang ada di luar dirinya Lanjut ke nomor dua Oke Nomor dua Pertanyaannya adalah tentang tujuan penulisan teks Nah untuk mengejarkan soal seperti ini Kita bisa membaca teksnya Agar kita tahu apa isi dan maksudnya Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tata muka terbatas Pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi Di kalangan remaja Hal ini sangat penting untuk memberikan pelindungan dan rasa aman Dalam melaksanakan PTM Diharapkan para orang tua dan sekolah bisa berpartisipasi aktif Dan mendorong vaksinasi bagi anak mereka Yang sudah berusia di atas dua tahun Nah Apa yang tujuan dari sini adalah Yang pertama ini adalah Mengajak menyaksikan vaksinasi untuk pelaksanaan PTM terbatas Melarang vaksinasi jelas tidak Mengajak orang tua mendukung pelajaran tata muka Ya tetapi di sini penekanannya adalah pada vaksinasi Diharapkan orang tua lebih beraktif dalam mendorong vaksinasi Bukan PTM-nya Menyampaikan informasi tentang kegiatan vaksinasi COVID Nah yang lebih tepat adalah yang opsi A Mengajak menyaksikan vaksinasi COVID-19 untuk pelaksanaan PTM Ini di sini ya Diharapkan orang tua mendorong bagi anak mereka yang sudah berusia darah Vaksinasi Vaksinasi Kemudian di sini untuk mendukung pelaksanaan PTM Dilaksanakan vaksinasi Lanjut ke nomor tiga Pertanyaannya tentang ide pokok Nah bagaimana mengejarkan ide pokok Berkali-kali Pak Andren bilang bahwa ide pokok ada di dalam kalimat utama Jadi kita tinggal menemukan kalimat utamanya Nah di sini ada Pembangunan di Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah produktivitas pekerja Nah kalimat utamanya ada di kalimat pertama ini Kita tinggal cari opsi yang ada di sini dengan kata kunci ini Pembangunan di Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah produktivitas pekerja Berarti kaitan produktivitas pekerja dengan pembangunan Oke pernyataannya sesuai dengan isi teks Nah untuk mengejarkan soal seperti ini Kalian wajib membaca seluruh teks secara lengkap Setiap orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental saat pandemi COVID-19 Mereka adalah orang yang berisiko tinggi bila menjalani isolasi Menurut penelitian dari Johns Hopkins University Amerika Serikat Orang yang sebelum pandemi sudah memiliki lingkaran sosial terbatas Lebih rentan terhadap masalah psikis Sebab jumlah teman atau keluarga yang bisa diajak berkomunikasi saat pandemi lebih terbatas Nah di sini ada satu kata kunci ya Berdasarkan penelitian bahwa orang yang sebelum pandemi sudah memiliki lingkaran sosial terbatas Lebih rentan terhadap masalah psikis Nah berarti kita tinggal cari nih Insolasi menjadi penyebab bukan? Setiap orang memiliki potensi? Iya Kebanyakan orang pernah mengalami gangguan psikis Orang yang memiliki lingkaran sosial terbatas lebih rentan terhadap masalah psikis Nah untuk mengejarkan soal pernyataan yang sesuai Syaratnya adalah jawaban ada di dalam teks Kalian tidak boleh mengurangi atau menambah Berarti itu yang penting ada di dalam teks Sesuai dengan teksnya Lanjut ke nomor 5 Kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat Hubungan sebab-akibat dan pengandaian Berarti ada dua yang harus kita cari Pertama adalah sebab-akibat Kita cari ada di mana sebab-akibat Nah sebab-akibat ternyata bisa ditemukan di nomor 1 Berarti jawabannya antara A Antara jawaban A dan juga jawaban D Kita lihat nomor 2 dan nomor 4 Jika perjuangan panjang rakyat Indonesia Jika adalah sebuah kalimat atau penanda hubungan pengandaian Berarti jawabannya adalah 1 dan 2 Nomor 6 Tujuan pembuatan poster Nah ini bisa jadi catatan kalian ya Ketika pertanyaannya adalah tujuan pembuatan poster Maka jawabannya pasti mengajak Kenapa? Karena poster itu memiliki sifat yang persuasif Artinya dia memiliki sifat untuk bisa mengajak Mengimbau, mempengaruhi, membujuk orang-orang Untuk melakukan apa yang ada di dalam poster Nah berarti tujuan poster adalah mengajak Berarti jawabannya adalah pasti B Nah nanti ada satu tipe soal lagi Atau satu tipe pertanyaan lagi Yaitu adalah kalimat yang sesuai dengan isi poster Nah itu nanti berdasarkan gambar dan tulisannya Lanjut ke nomor 7 Situasi yang kemungkinan muncul di dalam masyarakat Oke prediksi situasi ini bisa kita kerjakan tanpa membaca teks Ya syaratnya adalah kita bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi Mana pernyataan yang bernilai positif dan mana pernyataan yang bernilai negatif Coba kita baca pernyataannya Ketegasan tim gugus tugas penanganan COVID membuat pengelola wisata enggan membuka kembali destinasi Enggan membuka kembali destinasi ini adalah pernyataan yang negatif Artinya jawabannya pasti bukan satu Berarti antara B dan C dan D Pengelola wisata akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan Mematuhi aturan ini namanya adalah bernilai positif Berarti jawabannya ada dua Sama kan C sama D ada duanya Masyarakat menyambut gembira atas dibukanya tempat wisata Pelompogo tetap mengedepankan kesehatan Nah ini menyambut gembira ini juga bernilai positif Sedangkan nomor 4 wisata akan datang kalau pandemi sudah berakhir Kalau pandemi sudah berakhir ini bernilai negatif Berarti jawabannya tepat adalah dua dan tiga Tanpa membaca teks yang ada di atas ini kita bisa mengetahui jawaban prediksi situasi Dengan ini maka kalian bisa lebih menghemat waktu Lanjut ke nomor 8 Ringkasan teks Nah untuk mengejarkan soal tentang ringkasan teks Kalian cukup menggabungkan ide pokok paragraf pertama dan juga ide pokok paragraf kedua Terlalu lama dan keseringan menatap layar ponsel, komputer, laptop, atau televisi Memimpulkan dambak negatif Nah ini kita dapat satu ya Kemudian kebiasaan itu Nah kebiasaan itu maksudnya adalah terlalu lama menatap layar tadi Juga menurunkan produktivitas Nah ini kedua kalimat ini bisa kita gabungkan aja ya Terlalu lama dan keseringan menatap layar ponsel Menimbulkan dampak negatif bagi mata dan menurunkan produktivitas Jawabannya adalah D Jadi harus urut paragraf pertama dulu baru ke paragraf kedua Lanjut ke nomor 9 Pertanyaannya adalah tentang simpulan isi teks Nah kalau ini beda lagi ya Kita harus membaca seluruh teksnya Pisang adalah buah yang dikenal luas di Indonesia Buah pisang bisa ditikmati dengan berbagai cara Seperti dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau dioleh bersama bahan lain Pisang tidak hanya enak untuk dimakan tetapi manfaatnya banyak Kalium yang terkandung di dalam buah pisang dapat membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit Sehingga tekanan darah tetap stabil Serat yang dikandung pisang mampu mengikat lemak sehingga pembentukan plak bisa dicegah Plak bisa menyempitkan bahkan menyebabkan pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat Nah kalau kita membaca teks ini Maka yang bisa menyimpulkan teks ini adalah manfaat dari pisang untuk tubuh kita Manfaat pisang untuk tubuh manusia Nah coba kita baca ya Buah pisang merupakan jenis buah yang mudah didapat, tidak ada Selain dimakan bisa diolah, oke Tapi ini cuma sebagian, di bagian awal saja Mengonsumsi buah pisang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh Ini yang lebih tepat Kenapa? Karena ini merangkum seluruh materi yang ada di dalam teks ini Kalau bagian C ini cuma di bagian awal Kemudian bagian D ini cuma di bagian tengah saja Sedangkan C itu bisa menampung semua yang dibicarakan di dalam teks Itulah yang disebut dengan simpulan Kemudian kalimat yang berupa fakta Fakta selalu ditandai dengan hasil penelitian Kemudian juga nama, penggunaan nama, penggunaan angka Menurut penelitian Nah seperti ini, menurut penelitian ini sudah pasti berarti nomor satu adalah fakta Karena menurut penelitian Kurang istirahat dan tidur diduga Nah diduga ini adalah sebuah pendapat ya Berarti dia opini Salah satu penilaian menunjukkan Salah satu penelitian menunjukkan Nah ini penelitian berarti disini juga fakta Berarti faktanya adalah satu dan tiga Nah kalau nomor empat Ini jika kita kurang tidur Ingat-ingat Kemungkinan Kemungkinan adalah sebuah opini Berarti jawabannya adalah satu dan tiga Lanjut ke nomor 11 Oke, perbedaan bahasa kedua kutipan teks Pohon kelapa atau nyiur tingginya bisa tiga meter Buahnya tetap sabut Tetutup sabut dan tempurung keras Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna Karena dimanfaatkan semua bagiannya Banyak manfaat tersebut Menjadikan tunas kelapa Dijadikan lambang pramuka di Indonesia Oke ya Kemudian yang kedua Aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif Nah produktif ini merupakan kata yang tidak baku Karena seharusnya pakai F bukan V Seperti belajar menyambut ujian Yang akan berlangsung beberapa pelagi Sebenarnya aku juga merasa berada suntuk di rumah Nah suntuk itu adalah Jangan juga ada baku ya Oke berarti Jawabannya adalah teks satu baku Teks dua tidak baku Jawabannya adalah B Nomor dua belas Perbedaan pola penyajian kedua teks Pasar teratung Morakuin ini sempat mati suri Tetapi mulai kembali hidup pada awal tahun 2020 Awal tahun 2020 Kita punya penanda waktu Saat ini berarti ini juga penanda waktu Kini ini juga penanda waktu Berarti teks satu menggunakan penanda waktu Atau urutan waktu Nah berarti jawabannya adalah Nah berarti jawabannya adalah C Kita tetap tidak perlu membaca teks dua Karena di teks satu ini sudah jelas Nomor tiga belas Bukti bahwa tokoh bunda penyayang Bukti bahwa tokoh bunda penyayang Oke mari kita temukan tokoh bunda yang penyayang Bunda hanya bisa tersenyum Sari dan Rita bohong Mereka bilang kue buatan Elsa enak Tapi ternyata gak enak Bunda terdiam seterusnya Lalu mengelus kepala dengan lembut Mengelus kepala Elsa dengan lembut Ini adalah penanda bahwa Si tokoh bunda adalah tokoh yang penyayang Karena mengelusnya dengan lembut Berarti jawabannya adalah tiga Nomor empat belas Peristiwa yang terjadi pada tokoh cerita Nah ini berarti kita harus menemukan dulu Siapa tokoh yang ada di dalam sini Dalam teks ini ya Kita baca seluruhnya Keesokan harinya papa mengajakku keluar Oke ada papa dan aku Aku menurut saja Papa ingin memberikan mama Ada mama Mama dia Kupikir papa juga merasakan Apa yang kerasakan Yaitu khawatir terhadap mama Dan ingin mama tak sedih lagi Oke berarti disini kita tahu Bahwa mama adalah sedih Mama lagi sedih kan Peristiwa itu Mama sedih Kenapa mama sedih pak Banyaku Papa yang tengah sibuk Melisih sesuatu di dalam toko ini Tersenyum ke arahku Dan mengusap ke pelaku Mama gak bisa menemukan salmerahnya Salmerah itu berharga buat mama Jadi kita belikan mama salbaru ya Nah dari sini kita udah tahu Bahwa mama sedih Karena salnya hilang Kemudian aku tak mengerti Bukankah itu hanya sebuah sal Lagipula mama punya banyak sal yang lebih bagus daripada salmerah itu Kenapa mama menangis hanya karena sebuah sal Nah di si paragraf ketiga kita ada dikatakan lagi bahwa Kenapa mama bisa menangis karena hanya karena sebuah sal Berarti Pokok pembicaraan disini adalah tentang tokoh mama yang kehilangan sal Mama bersedih karena kehilangan sal merah Oke lanjut ke nomor 15 Pertanyaan adalah tentang alasan tokoh aku merasa bingung Nah untuk menjaga seperti ini Jadi kalian harus menemukan dulu Dimana letak tokoh aku merasa bingung ya Sudah beberapa bulan aku menunggu panggilan kerja Rasanya hariku pilu bingung Rasanya hariku pilu bingung tanpa arah Disini kita udah tahu bahwa si tokoh aku adalah bingung pilu dan tanpa arah Nah apa yang membuatnya ada disini Sudah beberapa bulan aku menunggu panggilan kerja Berarti sudah beberapa bulan belum mendapatkan panggilan kerja Lanjut ke nomor 16 Nah ini tipe soal baru di dalam ASPD ya Jadi pasanganlah kata-kata Pasanganlah kata-kata tersebut sesuai tahapan alur cerita Nah ini menarik karena di terutera sebelumnya belum ada Sekarang ada Gajah dikenal sebagai binatang yang besar Suatu hari kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan Nah ini jelas adalah sebuah perkenalan Karena dari teks ini kita bisa tahu bahwa gajah adalah binatang yang besar Dan mereka datang ke hutan bareng-bareng Kemudian kawanan semut merasa terganggu dengan kedatangan gajah Dan berencana untuk mengusirnya dari hutan tempat mereka tinggal Berarti ada permasalahan disitu Karena ada pertikaian antara gajah dan juga si semutnya Kemudian kawanan gajah menyerah dan meninggalkan hutan Nah ketika kawanan gajah ini sudah menarah dan meninggalkan hutan Berarti Nah kemudian dititapai mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan Hanya karena memiliki badan yang kecil Ini berarti sebuah penyelesaian Kenapa? Karena si gajah ini sudah menemukan solusi atas masalahnya Dan si semut juga sudah menemukan solusi atas masalahnya Ketika permasalahan di dalam teks itu sudah ada solusinya Berarti teks itu sudah selesai Lanjut ke nomor 17 Cara penulis menggambarkan watak tokoh Nah ini juga lebih mudah ya sebenarnya Kita tinggal cari dulu ya Apakah di sini ada dialog? Kalau tidak ada dialog berarti jawabannya bukan B dan bukan C Atau bukan D Pasti jawabannya adalah A Kenapa? Karena di dalam teks ini tidak ada dialog sama sekali Berarti tidak mungkin dari dialog Kemudian tidak mungkin diceritakan oleh tokoh Dan juga diceritakan Oh kemungkinan ada si C juga ya diceritakan langsung Kalau diceritakan langsung adalah misalnya Di sini ada Pak Sukari adalah orang yang baik Atau piran tokoh Coba kita baca dulu Tak seperti orang kaya lainnya Pak Sukari sadar tidak semua orang seberuntung dia dan keluarginya Setelah merenung Nah setelah merenung Merenung itu kan berpikir Berarti melalui pikiran tokoh Lanjut ke nomor 18 Kutipan teks cerita tersebut merupakan tahapan alur bagian Oke bagaimana? Mari kita coba baca dulu Sebulan lalu Harry berlayar menuju tengah laut Sinta menatap kebergian suaminya Hari ini perasaannya tidak tenang Tadi dia mendengar dari salah satu nelayan yang tengah pulang Yang telah pulang jika terjadi badai di tengah laut Dan seluruh nelayan telah pulang dengan selamat Tapi tidak dengan suaminya Nah dari ini kita sudah tahu bahwa si Harry yang pergi berlayar Meninggalkan Sinta istrinya Itu tidak balik Karena ada badai Ia melihat seluruh nelayan di kampungnya Tapi sama sekali tidak melihat keberadaan sang suami Suami saya mana? Tanya Sinta dengan suara gemetar pada salah satu nelayan Yang berhasil bahwa Maaf Sinta Saya tidak bisa menyelamatkan Pak Harry Ucap Pak Joko Lirih Seketika hilang luai seluruh tubuhku Nah ini sebenarnya aneh juga ya Karena di awal dia pakai kata Sinta Tapi di sini pakai ku gitu kan Nah berarti di sini ada apa? Ada klimaks Kenapa klimaks? Karena permasalahan di sini sudah puncak banget Si Sinta ini kehilangan suaminya Suaminya pergi berlayar Padahal suaminya itu pergi berlayar Untuk mencari ikan Ikan itu akan dijual untuk menghidupi Sinta dan keluarganya Makanya disebut berbagai klimaks Karena puncak permasalahan Kemudian di sini Makna simbol sematawayang Nah bagi kalian yang sudah sering mendengar kata sematawayang Mungkin bisa tahu bahwa sematawayang adalah anak satu-satunya Tanpa harus membaca teks ya kan Tapi coba kita baca bagi kalian yang belum pernah mendengar kata sematawayang Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri bersama anak sematawayangnya Mereka hidup berbahagia dan sebaik kecukupan Selain itu mereka juga suka membantu tendaga yang kekurangan Tetangganya sangat senang dan sangat bersyukur dengan keberadaan mereka Nah sebenarnya Ini di sini Di teks ini tidak ada Kata-kata apapun yang bisa merujuk Pada Jawabannya bahwa anak sematawayangnya Itu tidak bisa menjelaskan Apakah itu anaknya satu Tapi bagi kalian yang sudah sering Anak sematawayang itu yang namanya Satu-satunya saja Cuma satu Lanjut ke nomor 20 Amanat dalam kutipan cerita tersebut Nah amanat ini kita harus membaca seluruh teks Biar kita tahu ceritanya tentang apa Saya Randy Anak ibu seperti ini Karena menolong saya menangkap jambret yang mengambil tas saya Saya sangat berterima kasih kepada anak ibu Karena telah menolong saya Jika tidak ada dia Saya tidak tahu apa yang terjadi Karena tas itu berisi dokumen-dokumen penting perusahaan Yang jelas saya ingin berterima kasih Karena telah menolong saya Saya berjanji Akan mengganti mukena yang kamu beli untuk ibumu Sandi Tidak usah pak Saya ikhlas menolong bapak Saya ikhlas menolong bapak Kita ketemu kata kunci ya Si tokoh Sandi ini ya Saya tidak menginginkan uang untuk Menginginkan untuk itu Hanya melihat bapak selamat dan dokumen bapak Kembali pada bapak saja Sudah mampu membuat saya bahagia Karena ibu selalu mengajarkan Karena ibu selalu mengajarkan saya Untuk tidak pamplih menolong seseorang Nah disini ada kata ikhlas Dan disini ada tidak pamplih Berarti Amanat yang bisa kita ambil Bahwa kita menolong itu Tidak perlu Mengharap imbalan Bantulah orang yang menentukan Tanpa mengharap imbalan Oke kita sudah membahas sampai nomor 20 Dan cukup sampai disini dulu Di video ini Nanti pembahasan nomor 21 sampai 24 Akan disambung di video berikutnya Terima kasih telah menonton Dan jika kamu suka Silahkan klik suka Jika tidak suka Silahkan klik tidak suka Jika kamu merasa video ini bermanfaat Maka silahkan bagikan ke teman-temanmu Nah bagi kamu yang ingin bertanya Tentang ASPD Bahasa Indonesia Dan ingin mendapatkan materi-materi Dan juga latihan-latihan soal Bahasa Indonesia Kalian bisa bergabung ke grup telegram ASPD Pak Andrian Eka Saputra Nah dimana? Silahkan klik di tautan Yang ada di dalam deskripsi Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya